Intro Oke, bertemu kembali di channel Saka Tapa Untuk memperingati perjuangan pahlawan kita Jom saksikan kami sekeluarga berkunjung ketubuh pahlawan Kanawe Ya, disinilah letaknya tuguh pahlawan Kanawe Yang telah dibina di tepi sungai Betengrajang Atau bersebelahan dengan kubu emal Kanawe Sedikit perkongsian berkaitan dengan peristiwa berdarah Yang berlaku dahulu di Kanawe Atau lebih jelas lagi Peristiwa berdarah di Pendambungkang, Sungai Ngemah Kurang lebih 48 tahun yang dahulu Dikenang selama-lamanya apabila nama 12 anggota askar sempadan Atau bodo scout yang terkorban semacam bertempur dengan pengenas kompenis Yaitu pada 27 Ogos 1970 Akhirnya terukir di Tugu Pahlawan Daerah Kanawe Di Tugu Pahlawan Kanawe Ini juga dibuat Tempat Taman Permainan Taman Briadah Untuk masyarakat sesuatu tempat Meluangkan masa bersama keluarga Di samping Mengenang peristiwa berdarah Yang pernah berlaku di tempat ini Di daerah ini Yang patut kita kenal Kita sanjung Perjuangan mereka Yang Berhempas pulas Mengorobankan nyawa Mempertahankan Kedaulatan Keamanan Keselamatan Negara kita Malaysia Begitu juga Negeri kita Sarawak Ibu Pertiwiko Ya inilah Tugu Pahlawan Daerah Kanawe Dan Dicatatkan di Tugu ini Ialah nama 12 anggota Broskaut Atau asker sempadan Yang disenaraikan Yaitu mereka yang terkorban Seperti bertempur Di pendampung Kang Sungai Gemah 27 Ogos 1970 Yaitu Koprol Numpu Kelen Koprol Lat Gangga Bodoh Skaut Pantau Baru Bodoh Skaut Kancin Ligan Bodoh Skaut Gelau Sumur Bodoh Skaut Mbah Garing Bodoh Skaut Senang Bajai Bodoh Skaut Sekudan Dampak Bodoh Skaut Jantum Jalung Bodoh Skaut Jantum Narwa Bodoh Skaut Brian Balit Bodoh Skaut Luyuh Jawul Dan Koprol Kong Siulong Dari Jawangan Khas Kenawit Terkorban Pada Tahun 1969 Mengikut sumber juga Tugu ini dibina Bagi menghargai Jasa dan pengorbanan mereka Demi mempertahankan Negara kita Setelah itu Golongan jenatasi muda Patut memahami Sejarah tanah air Ketika kita pada itu Dibelenggu Ancaman Komunik Terima kasih telah men Selain menjadi satu lagi Daripada Mercu Tanah Adik Nawit Atau Lambang Dan Mercu Tanah Adik Nawit Darah Nawit Tugu Pelahuan ini Dibina juga Untuk mengenang jasa Dan pengorbanan mereka Sebagai pahlawan Pejuang mempertahankan Kedaulatan negara Yang akan sentiasa Diingati Dihargai Oleh seluruh Warga Nawit Khususnya Dan Seluruh Negeri Warga Rakyat Negeri Sarawak ini Amnya Ya sekarang Kita Mari lihat Perkembangan Pembangunan Kubu Ema Pula Yang telah Dibaik boleh Dan sekarang Inilah Pemanangan Dari tepi Dan Sekeliling Kubu Ema Dan Di tepi itu Telah dibuat Satu dataran Dinamakan juga Bersempena dengan Nama kubu Ema Dataran kubu Ema Dan bersambung Dengan Tugu Pahlawan Daerah Kenawit Mungkin ramai Rakyat Sarawak Sendiri Tidak Mengetahui Mengapa Adanya Tugu Ikan Duyung Boleh Berada Di Bumi Kenawit Menurut Kisah Orang-orang Tua Di Bumi Kenawit Dikatakan Satu Waktu Dahulu Ketika Kubu Kenawit Kubu Ema Dalam Proses Pembilikan Telah Terdapat Susuk Ikan Duyung Yang Timbul Di Muara Sungai Kenawit Ianya Menjadi Kereuhan Ketika itu Kerana Yang Melihat Kelibat Ikan Duyung Ini Bukan Hanya Masyarakat Kenawit Masyarakat Tempatan Tetapi Juga Penjawat Eropah Yang Bekerja Dengan Kerejaan Negeri Sarawak Negara Sarawak Ketika itu Jadi Sebagai Mengenang Peristiwa Itu Dibina Satu Tugu Ikan Duyung Bersebelahan Dengan Kubu Ema Namun Tiada Pengesahan Yang Pasti Mengenai Cerita Lisan Ini Namun Begitu Kewujutan Sebuah Tugu Replika Ikan Duyung Di Bumi Sarawak Malah Satu-satunya Di Dalam Gagasan Malaysia Adalah Satu Yang Unik Sekali Bersebelahan Dengan Pengkalan Pasar Kenawit Atau Muara Sungai Kenawit Sedang Rancak Pembangunan Dilakukan Yaitu Watafran Kenawit Yang Akan Digunakan Ketika Pesta Kenawit Sayup-sayup Kedengaran Yaitu Bunyi Budpasin Budpasin Yang Sedang Menyemberang Air Sungai Batang Raja Memasuki Muara Kenawit Yang Digunakan Oleh Penduduk Seberang Sana Seberang Sedaya Yang Ingin Pasar Kenawit Melalui Pengangkutan Air Akan Menggunakan Budpasin Ini Alalah Satu Perkhidmatan Untuk Penduduk Penduduk Di Sekitar Sebuah Sedaya Sana Yang Ingin Ke Pasar Kenawit Yang Tidak Ingin Menggunakan Jalan Darat Mereka Akan Menggunakan Budpasin Ini Sedikit Sebanyak Perkongsian Pemanangan Di Sekitar Muara Kenawit Atau Pasar Kenawit Dapat Kita Nampak Dari Ini Dari Sini Ialah Jeti Sedaya Dan Ini Pemenangan Sebelah Kubu Emma Pada Asalnya Sebenarnya Kubu Emma Terletak Di Tengah Panar Dan Sebagian Besarnya Diperbuat Dari Pemuluh Namun Setelah Ditawan Orang Dayak Ianya Dipindahkan Ke Tapak Sekarang Yaitu Di Muara Sungai Kenawit Luas Seperti Dataran Tugu Pahlawan Daerah Kenawit Ya Selesai Berjalan-jalan Makan Angin Di Sekitar Kubu Emma Dataran Kenawit Begitu Juga Di Tugu Pahlawan Kenawit Jom Saksikan Kami Berada Bersama Keluarga Di Tapak Permainan Playground Di Tugu Pahlawan Kenawit Di Sini Kita Nampak Ada Slogan Agi Hidup Agi Ngelaban Selagi Hidup Selagi Itu Kita Melawan Ia Ukiran Bermotif Dayak Lambang Dayak Yang Terdapat Di Tugu Pahlawan Daerah Kenawit As Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!